Ketika sebelum ajal kita, kemudian kita berwasiat kepada anak-anak kita Jangan katakan, wahai anakku, yang sebelah kanan itu warisan untuk si A Sebelah kiri warisan untuk si B, yang di belakang untuk yang bontot dan lain sebagainya Jangan itu yang kau sebutkan, dan jangan itu yang kita sebutkan ketika wafatnya kita Tapi matabudunamimba'di Bisakah itu terucap dari lisan kita sebelum kalimat La ilaha illallah Alhamdulillah 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 ila ala zalimin asyadu'an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah asyadu'ana sayyidina muhammad abduh wa rasuluh la nabiya ba'ada lahu masalli wasallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa asuhabi ajma'i amma ba'du faya ibadah assalamualaikum wa nafsi itaqwa Allah itaqwa Allah haqqa tukatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun faqala ta'ala fi kitab al-karim a'udhu billahi minasyayitonirrojim bismillahirrahmanirrohim ya ayyuhal ladhina amanu idha nudia lissalati biyaumil jumu'ati fas'aw ila zikrillahi wa dharul bay'u dhalikum khairul lakum in kuntum ta'alamun sadaqallahul azim masyidur muslimin sidang solat jum'ah masjid jami' al-wilqawiyah yang sama-sama dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala bersyukur kita panjatkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang pada kesempatan siang hari ini pada jum'at kali ini kita masih diberikan ne'mat, iman, islam, suhat, walafiat panjang umur kita sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita menuju panggilan Allah untuk melaksanakan solat jum'at berzikir bersama-sama di masjid yang mulia ini mudah-mudahan langkah kita, perjalanan kita niat ikhlas kita amal sodakuh kita dan semua perjalanan ibadah kita di hari yang penuh dengan barakah ini mendapatkan kecurin rahmatillah Allah subhanahu wa ta'ala dan keberkahan dari Allah sehingga kita termasuk dari golongan-golongan husnul khatimah amin ya rabbal alamin salat dan salam hari sama-sama kita senjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW kepada keluarganya sohabatnya dan kita umatnya yang masih cinta kepada sunnah-sunnahnya mudah-mudahan ketika Allah hancurkan hari ini kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaat ya milah khirat nanti amin ya rabbal alamin hadirin saudara-saudara aku yang berhormati Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tingkatkan ketakuan kita kepada Allah mampulah kita pada saat ini untuk melaksanakan perintah-perintah Allah dan mampulah kita pun untuk menjauhi segala larangan-larangan Allah sehingga keberkahan keselamatan ada pada kita semua amin ya rabbal alamin hadirin kita biasa bertauladan kepada Nabi kita Muhammad SAW hal yang wajib tapi jangan salah bahwa kita pun punya banyak Nabi ada 24 Nabi yang Allah turunkan ke dunia ini untuk menyelamatkan manusia-manusia dari kejahiliahan salah satunya bolehlah kita bertauladan kepada Nabi Ya'kub alaihissalam Nabi Ya'kub alaihissalam itu pun termasuk Nabi orang tua yang sukses Nabi orang tua yang dapat dan bisa mendidik putra-putra taatnya dan semua putra-putranya taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dikisahkan dalam surat al-baqar ayat 133 bahwa menjelang wafatnya Nabi Ya'kub berwasiat kepada anak-anaknya hadirin cerita ini cerita ini kisah ini bukan sebuah novel tapi sebuah pegangan hidup kita karena Al-Quran dan ini firman Allah subhanahu wa ta'ala apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Ya'kub ketika dia berkata kepada anak-anaknya apa yang kamu sembah sepeninggalku ma ta'buduna mimba'di sosok seorang Nabi sosok orang tua yang beriman akan berucap sebelum meninggalnya sebelum wafatnya ma ta'buduna mimba'di kita pun sosok manusia sempurna walau bukan Nabi tapi kita bisa bertauladan kepada Nabi Muhammad kita bisa bertauladan kepada Nabi Ya'kub dan kita bisa bertauladan kepada Nabi Nabi sebelumnya dalam hal tawhid dalam hal akhlak dalam hal sikap dan seluruh perbuatan-perbuatan Nabi perlu kita tauladani salah satunya wasiat Nabi Ya'kub kepada putranya kepada anak-anaknya sebelum wafatnya kita kadang berpikir karena kita bukan orang berada kita mungkin bukan orang kaya mungkin kita gak punya warisan mungkin kita gak punya warisan yang kita siapkan untuk anak-anak kita apa yang kita katakan sebelum meninggalnya kita ma ta'f'alu namimba'di ma ta'kulu namimba'di mungkin itu apa yang kau kerjakan nanti kalau aku sudah gak punya aku sudah tidak ada pensiun pun sudah tidak ada dan mata kulu namimba'di dan apa yang kau akan makan nanti kalau aku sudah tidak bisa memberi makan kepadamu mungkin itu ucapan kita tapi sebagai orang yang soleh sebagai orang tua yang soleh yang disampaikan dan yang diwariskan adalah bagaimana keimananmu setelah aku tiada hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala dunia kita ini akan tetap setiap saat berubah setiap saat berubah setiap keadaan akan berubah agama kita sudah diporak-porandakan oleh orang-orang yang mungkin tidak suka dengan majunya Islam Islam sedang diincir sedang dikejar sedang dijatuhkan tapi Allah akan tetap meninggikan Islam di dunia ini Al-Islam ya'lu wala yu'la alaih ingat itu wahai para pencari kejahatan tentang Islam ingat bahwa Al-Islam ya'lu Islam tetap tertinggi wala yu'la alaih tidak akan yang bisa meninggikan dan tidak akan ada yang lebih tinggi lagi daripada Islam karena Islam sudah ada zaman Nabi Adam sampai saat ini dan hanya Islam yang akan senantiasa menjadikan manusia penganutnya menjadi selamat dunia dan akhirat hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala kembali kepada kita ketika Nabi Muhammad sallallahu alaih sallam dalam hadis Al-Bukhari mengatakan Nabi Yaakub itu adalah Ibnul Karim Al-Karim 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 Rasulullah mengatakan Nabi Yaakub itu adalah anak dari orang yang mulia dan mulia empat kali berkata kemuliaan itu adalah keturunan dari Nabi Yaakub Nabi Yaakub adalah putra Nabi Isa Nabi Yaakub pernah dikatakan dia adalah Israel karena sering berjalan di malam hari jadi Israel adalah orang yang sering berjalan di malam hari itu yang namanya Israel dan Nabi Yaakub punya lakab punya titel seperti itu disampaikan oleh para penganut-penganutnya karena dia suka berjalan di malam hari mencari kebenaran dan dia mencari ketoladanan dari Nabi-Nabi sebelumnya hadirin rahmatullah subhanahu wa ta'ala wasiat itu mengingatkan dan menegaskan kepada anak-anaknya bahwa jangan lupa ketika aku tiada hanya Allah yang menjadi sembahan dan putranya pun akhirnya menjawab kami akan menyembah Tuhanmu nikmat pasanya ketika sebelum ajal kita kemudian kita berwasiat kepada anak-anak kita jangan katakan yang sebelah kanan itu warisan untuk si A sebelah kiri warisan untuk si B yang di belakang untuk yang bontot dan lain sebagainya jangan itu yang kau sebutkan dan jangan itu yang kita sebutkan ketika wafatnya kita tapi ma ta'budu namim ba'di bisakah itu terucap dari lisan kita sebelum kalimat la ilaha la ilaha illallah kemudian Allah ambil roh kita hadirin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala kalu na'budu ilaha ka wa ilaha aba ika ibrahim wa isma'il wa isma'il wa ishaq ilaha wahidan wa nahnullahu muslimun berarti Islam sudah ada kami akan menyampa Tuhanmu wahai ayahku dan Tuhan nenek moyangmu yaitu Ibrahim ismail dan ishaq sebagai Tuhan yang isha'ilahan wahidan sebagai Tuhan yang satu la na'budu illa iya'hu tidak akan ada yang ku sembah selain selain hanya Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan kau sekutukan Allah dengan yang lainnya hadirin rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka mari sama-sama kita jaga diri kita keluarga kita dari hal-hal yang sekiranya akan menjurumuskan kita kepada neraka jahannam setelah itu kita bekali keluarga kita diri kita keluarga kita dengan takwan kepada Allah subhanahu wa ta'ala ingat hanya orang yang otaknya sehat hanya orang yang punya otak dia sanggup menjalankan ketakuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala tetapi walaupun dia sehat tapi dia tidak bertakwa dia tidak beriman maka dia dikatakan oleh Allah sebagai orang yang tak berotak dan tak berakal yang ketiga hadirin ketika kita sudah menjaga diri kita keluarga kita kemudian kita bisa membekali diri kita dan keluarga kita anak-anak kita dengan takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala sanggup mengikuti sholat jumat sanggup beribadah sanggup menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya maka maka inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin kita pasrahkan diri kita ibadah kita dan seluruh perjalanan hidup kita hidup sampai mati kita ayo kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk tetap menjadi muslim yang sejati menjadi mu'min yang senantiasa menjalani perintah-perintah Allah dan Rasulnya dan kita siap menjadi orang-orang yang khusnul khatim amin ya rabbal alamin a'udhu billahi minasuh tuhan dirajim bismillahirrahmanirrahim wal'asur innal insana lafi khusrin illa ilal ladhina amanu wa amil salihati wa tawaswabil haqqa wa tawaswabil sobar baruk wa lalukum bil quranil azim wa napa'ana wa yakumma fihi minal ayati wa tigri haqqim aku lukau liyada pastagfiru innahu huwal gufur rahim haqqim haqqim